Terkait dengan informasi tadi, selanjutnya kita akan ikuti sesi dialog aktual yang akan dipadu oleh Rekan Adinda Putri, tetaplah bersama kami di Jawa Timur hari ini. Ya, saudara penyebaran virus corona tentu saja meresahkan seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Berbagai antisipasi pun sudah dilakukan di pelabuhan dan juga di bandara termasuk menyiapkan alat pendeteksi suhu tubuh. Dan bagaimana kesiapan di Jawa Timur? Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Herlin Verliana. Selamat sore, dok. Selamat sore, Mbak Dinda. Alhamdulillah, sehat luar biasa. Katanya kalau orang kesehatan, kalau ditanya apa kabar, jawabnya sehat luar biasa. Alhamdulillah. Bu, kita memang sudah tahu ya kalau virus corona ini bikin resah seluruh warga. Nah, memang penyebarannya ini luar biasa cepat ya. Dan antisipasinya seperti apa sih yang ada di Jawa Timur ini? Ya, memang kalau kita melihat berita-berita ya di koran, di TV, dan juga di media, kelihatannya tidak salah kalau kita itu terasa panik melihat kondisi di luar seperti itu. Tetapi, Ibu Gubernur sudah menugaskan kita semuanya untuk bisa mengantisipasi dengan baik, sehingga masyarakat Jawa Timur bisa tenang karena kita menyiapkan dengan baik. Pertama yang kita lakukan adalah upaya yang keras untuk bisa mendeteksi secara dini, untuk bisa menemukan secara dini, apabila ada orang-orang yang berasal dari luar, terutama dari China atau 13 negara lain yang sudah terkena infeksi tersebut, ada manusia yang terkena infeksi tersebut, kita melakukan dengan pendektesian melalui thermal scanner itu ya. Jadi thermal scanner itu kita letakkan di semua bandara-bandara yang dari luar, bandara-bandara yang kedatangan dari luar, untuk bisa mendeteksi apabila ada penumpang turun dengan suhu tubuh 38 derajat saja, sudah bisa terdeteksi. Nah inilah nanti yang akan jadi pintu masuk kita, apabila ada yang suhunya tinggi, langsung di situ ada lima petugas yang disiapkan oleh KKP gitu ya, kan kita dari Dinas Kesehatan Provinsi bekerja sama dengan KKP ini, untuk bisa melihat lebih lanjut, apakah ini mengarah ke arah penimoni yang kita khawatirkan, atau hanya karena panas penyebab yang lainnya. Kalau memang ternyata dari penimoni yang kita khawatirkan, langsung kita lakukan sebuah isolasi untuk kita kirim ke rumah sakit dokter Sutomo sebagai tempat untuk bisa mendeteksi lebih lanjut. Jadi persiapan pertama adalah men-screening orang-orang yang dari luar untuk bisa kita pastikan tidak membawa kuman penimoni atau virus penimoni yang sedang lagi dihiburkan itu. Itu yang kita jaga yang pertama dari luar. Lalu yang kedua adalah kita sudah menyurati Dinas Kesehatan Kabupaten semuanya di 38 kabupaten rumah sakit, di 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini dan juga rumah sakit-rumah sakit untuk mulai mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan kalau ditemukan gejala penimoni, jadi panas, batuk, pilek, sesek, dan dia berasal dari luar untuk segera kita lebih berhatian, memperhatikan apakah dia tidak tergolong atau masuk di dalam penimoni yang kita khawatirkan itu. Jadi kita semua sudah menyiapkan baik di Dinas Kesehatannya maupun di rumah sakitnya. Dan masyarakat juga terus kita beri informasi-informasi gejala-gejala yang ada. Apabila ditemukan, tolong segera dikirim atau ditanyakan atau diperiksa ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Artinya sudah ada beberapa antisipasi seperti scanning dan juga menyurati beberapa kabupaten dan kota. Seluruh kabupaten dan kota. Kalau kita berbicara mengenai virus ini tidak saja Jawa Timur, namun juga general di Indonesia semua melakukan antisipasi yang berbeda-beda. Di media sosial sempat ada kalimat yang mengatakan daerah yang 19 daerah ini adalah waspada penyebaran virus corona. Apakah itu benar, ada daerah-daerah khusus? Karena ini penderitanya berasal dari China yang sudah menyebar di 13 negara yang lain, maka bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Ianya kalau memang tingkat mobilitas daerah tersebut tinggi, maka kemungkinan kita untuk lebih hati-hati lebih tinggi. Karena tidak menutup kemungkinan orang yang datang dari luar itu sudah terkena virus tersebut. Berarti daerah-daerah di mana terjadi mobilitas yang tinggi, terutama dari tempat-tempat yang memang terindikasi ada yang terkena, maka daerah-daerah itulah yang wajib siap-siaganya lebih ditingkatkan. Untuk Jawa Timur sendiri, untuk pemasangan alat skedar ini sudah dilakukan di mana saja, termasuk pelabuhan banyak yang ada di Jawa Timur. Betul, semua pintu masuk yang memungkinkan orang masuk ke Jawa Timur sudah dipasang thermal scanner ini. Baik, sejauh ini apakah sudah ada temuan kasus di beberapa rumah sakit, terutama yang ada di Jawa Timur, laporan mengenai mungkin ada WNA yang mengalami hal tersebut, gejala-gejala? Jadi, Sutomo kemarin melaporkan ada WNA, perempuan sekitar masih muda 31 tahun dan seorang guru bahasa Mandarin yang ada riwayat pergi ke Tiongkok dan kira-kira 600 km lah dari Wuhan. Dengan keluhan sekarang ini, kalau hanya panas, batuk, pilih, kriteria untuk sebuah infeksi pernafasan itu muncul. Tetapi sampai sore ini, belum terdeteksi pasti, tetapi kita masih memeriksakan swab-nya dan kita lebih mengatakan bahwa diagnosanya ini masih bronitis akut. Meskipun kita tetap puas pada, dengan memeriksakan swab-nya kita lihat hasilnya apakah positif atau tidak. Tetapi kalau lihat dari kondisi tubuhnya yang kemarin saya sempat melihat, pastinya dalam kondisi yang masih segar. Dalam sekian hari, dalam kondisi masih segar. Tetapi kita tetap harus puas pada, walaupun diagnosa saat ini yang kita tegakkan adalah bronitis kronis. Bronitis akut. Kalau berbicara mengenai gejalanya, memang hampir sama dengan gejala biasa. Betul, betul. Apalagi dengan cuaca yang cukup ekstrim seperti ini, gejala seperti itu, apa sih sebenarnya yang membedakan dengan virus corona? Iya, bedanya ya sama-sama kayak sakit pernafasan gitu ya. Apalagi sakit pernafasan itu kan sebabnya virus dan jenis virus itu macam-macam. Influenza juga virus, juga panas, juga batuk, juga pilek gitu ya. Cuma bedanya corona ini lebih ganas dalam merusak organ tubuh kita gitu ya. Jadi kalau flu mungkin 2 hari, flu biasa itu 2-3 hari dikasih obat-obat tertentu bisa sembuh. Tapi kalau ini karena begitu ganasnya, sehingga tidak sedikit memungkinkan sampai meninggal dunia. Karena memang itu menyebabkan ke nanti bisa sampai paru-parunya, ginjalnya dan lain sebagainya. Jadi kuman ini memang kuman yang ganas. Jadi ini satu saudara dengan, kita ingat dulu SARS, tahun 2020 yang sampai memakan korban segitu banyaknya. Ini kayaknya satu saudara ya, jadi sama-sama jenis coronanya. Cuma dia sudah memodifikasi diri. Jadi akhirnya menjadi virus yang baru, novel corona virus. Jadi ini jenis baru yang ada di tahun 1919 ini gitu. Mungkin warga Jawa Timur bisa diingatkan kembali, Bu, ini virus corona ini apa sih? Dan berasal dari manakah? Apa di social media ini sudah banyak yang bilang berasal dari kelawar? Atau mungkin hewan lainnya juga bisa menjadi salah satu penyebab virus corona? Betul. Jadi kalau kita melihat dari yang disampaikan oleh ahli-ahlinya gitu ya, bahwa virus ini sebetulnya ada pada beberapa binatang, termasuk kelelawar dan lain sebagainya. Sehingga dulu virus ini ada pada binatang, sebetulnya penyakitnya ini binatang menularkan kepada manusia. Jadi banyak kan beberapa penyakit yang ditularkan lewat binatang ke manusia. Nah yang sekarang kita khawatirkan, virus itu yang ada di binatang ini sudah masuk ke manusia, mungkin karena manusia yang berkontak atau makan makanan tersebut gitu ya. Sehingga virus tersebut masuk di dalam tubuhnya. Yang sangat kita khawatirkan ternyata virus ini sudah ditengarai, sudah menularkan dari manusia ke manusia. Nah inilah yang membuat kita semuanya harus berhati-hati sekali. Kalau dulu di hewan ke manusia, berarti kalau kita tidak bersentuhan dengan hewan tersebut atau tidak kontak dengan hewan tersebut, insya Allah kita tidak apa-apa. Tapi kalau sudah berkena manusia, maka ketemu manusia ini akan tertular. Inilah yang perlu, itu, waspadai yang luar biasa dari kita semuanya. Untuk penyebarannya sendiri ini melalui apa sih Bu? Udara atau sampai gimana kalau bisa menyebarnya sangat cepat? Dan negara lain pun tidak hanya China ataupun Tiongkok sudah tersebar di daerah negara lain juga. Betul. Ini katanya sampai sekarang sudah 13 negara ya. Jadi maksud saya sudah ada di 13 negara dengan yang terkontamina atau yang tercemar dengan virus ini sudah sekitar 2 ribuan gitu ya. Berarti kan cepat sekali ini terjadi gitu ya. Jadi penularannya adalah sama dengan flu yang lain, terutama adalah dari pernafasan seperti ini. Berarti kita, padahal kalau manusia sama manusia kan kontaknya kan lewat pernafasan seperti ini. Sehingga penularannya kan akan menjadi lebih cepat karena memang ditularkan lewat pernafasan. Apakah virus corona ini lebih parah Bu dibandingkan SARS yang dulu sempat memakan korban? Iya. Yang menyebabkan kita mengatakan harus lebih hati-hati, kemungkinan bisa lebih parah kalau kita tidak memutus penularan ini dengan sebaik-baiknya adalah karena obatnya kan belum kita temukan. Jadi kalau seumpamanya obatnya itu sudah ditemukan mungkin kita akan lebih cepat untuk memutus. Karena ini tidak ditemukan maka kita berusaha untuk cepat-cepat mengisolasi kalau ada di tengah resuspek ataupun yang memang penderita tersebut supaya tidak menyebar ke tempat yang lain dan ini kita obati dengan obat yang tersedia saat ini meskipun tidak spesifik dengan jenis yang ini gitu. Karena ini sebuah virus tentu pertahanan tubuh dari seseorang itu sangat mempengaruhi gitu ya. Sehingga kita berupaya ayo kita jaga kesehatan kita sehingga apabila nanti ada virus masuk, kita masih kuat untuk melawan virus tersebut dengan bantuan obat-obatan yang memang sudah tersedia saat ini. Antisipasi yang mungkin bisa dilakukan oleh warga Jawa Timur selain menjaga kesehatan, ada tips lain Bu? Yang pertama adalah semua penularan pneumonia, bronchitis atau infeksi saluran pernafasan adalah dari pernafasan kita ya. Maka baik itu virus karena corona yang baru ini atau virus-virus yang lain, bagi teman-teman yang flu tolong pakailah masker gitu ya. Supaya kita tidak menularkan ke yang lain. Apalagi nanti kalau memang di tengah re orang tersebut dari luar, maka pemakaian masker itu adalah menjadi sesuatu yang kita haruskan supaya tidak sampai menular ke yang lain. Terus yang kedua yang bisa kita cegah mungkin kemungkinannya kan dari hewan gitu ya, virus tersebut. Kalau makan minta tolong nanti ya, makanan itu kalau daging-daging masalah yang matang sekali gitu ya, supaya kita menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Yang ketiga karena ini virus, kekuatan tubuh, kekebalan tubuh menjadi faktor penentu, seseorang itu bisa kuat melawan virus itu atau tidak, maka makanan yang berhisi, olahraga yang cukup, tidur yang cukup supaya badan tetap sehat. Itu yang kita harapkan masyarakat. Oh iya, yang berikutnya adalah jangan lupa untuk perilaku hidup bersih dan sehat. Terus mencuci tangan dengan sabun apabila kita mau makan ataupun apabila kita telah bersentuhan dengan barang-barang yang lain supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Nah itu tadi adalah tips-tips yang penting yang bisa diterapkan oleh warga Jawa Timur. Nah, kalaupun nantinya akan ada beberapa orang yang mungkin seperti kasus yang di RSUD Dr. Sutomo sudah terjangkit, apakah nantinya akan disiapkan ruang isolasi khusus dan beberapa lainnya seumpama nantinya akan ada WNA yang mungkin mengalami kasus yang sama? Encih, ya. Jadi Nyonsewu, Mbak Adina takut masyarakat gelisah. Ini masih belum pasti ya, ini kan masih suspek yang ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo itu, masih belum dipastikan bahwa diagnosanya memang belum ditegakkan sebagai penemuni karena koronavirus. Jadi masih bronchitis akut sambil kita melihat hasil laboratorium yang sedang proses pemeriksaan. Jadi berarti kita masih belum memastikan ini. Tetapi karena kewaspadaan yang kuat, apabila nanti ditemukan masyarakat dengan gejala panas batuk pilek itu, dan ada riwayat dari luar, terutama dari tempat-tempat yang di tengah rai sudah ada yang terjangkit, maka kita akan waspada, kita isolasikan dulu, sampai diagnosa menyatakan bahwa dia bukan karena koronavirus, baru kita lepaskan. Sehingga kita menyiapkan ruang isolasi di Rumah Sakit Dr. Sutomo juga delapan, di Rumah Sakit Saiful Anwar, di Rumah Sakit Sudono, dan juga rumah sakit-rumah sakit kelas B yang ada di Jawa Timur, kita akan persiapkan atau kita pantau terus mereka supaya siap-siaga apabila dibutuhkan untuk merawat orang-orang yang kita curigai penemoni corona ini. Terima kasih Dr. Herlin Verliana sudah memberikan berbagai informasi kepada kami warga Jawa Timur. Tapi masyarakat Jawa Timur tidak usah panik. Silahkan disampaikan. Bapak, Ibu, semua yang saya hormati, Saya berharap masyarakat Jawa Timur tidak panik menghadapi penemoni corona ini, tapi kita tetap waspada, jadi tetap harus menjaga diri dengan tubuhnya tetap sehat, memakai masker apabila ada gejala panas batuk pileknya, lalu tetap selalu cuci tangan. Jadi jaga kebersihan yang luar biasa ini. Masyarakat Jawa Timur tenang, lalu kami dari petugas kesehatan dan rumah sakit bersama Ibu Gubernur sudah menyiapkan semuanya dengan sebaik-baiknya agar apa yang terjadi nanti sudah kita minimalkan faktor-faktor yang membahayakan. Terima kasih banyak Dr. Herlin sudah memberikan banyak informasi kepada kami. Dan saudara itu tadi dialog kami bersama dengan Dr. Herlin Verliana, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, semua sudah mengantisipasi Gubernur maupun dari Dinas Kesehatan. Selaku warga Jawa Timur pun kita juga harus tetap menjaga kesehatan diri untuk terhindar dari virus tersebut. Dan saudara masih banyak informasi yang akan kami sajikan untuk Anda, namun sebelumnya kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.